Assalamualaikum mams Di video kali ini aku mau share resep Kaldu udang untuk MPAC bayi Simak videonya hingga habis ya Tak jarang Si kecil yang mulai mengenal MPAC kadang suka menolak makanan Itu sebabnya Kita harus pandai memilih MPAC yang sesuai dengan preferensi Lidahnya Apa sih yang menjadi alasan mereka tidak mau makan Mungkin ia tidak suka Rasa MPACnya mams Nah kaldu udang ini Bisa menjadi alternatif Untuk menambah cita rasa MPAC Pada si kecil agar tidak ketem Nah untuk bahannya sendiri Disini aku pakai kepala udang Sama kulitnya udah aku cuci bersih sebelumnya Ya mams kemudian ada Wortel ada daun bawang Ada jahe Kemudian ada salam Selandri sama 4 siung Bawang putih yang udah aku cincang ya Untuk bumbu aromatik Seperti seletri dan daun bawang Gunakan secukupnya aja ya Agar cita rasa udang tetap terasa Nah sebelumnya kita Mau buka paket dulu ya mams Jadi kemarin itu aku beli kaos anak Di Shopee Ini tuh harganya murah banget 20 ribuan Tapi bener-bener bagus Dan juga halus Nah untuk tampilannya seperti ini ya Kita buka dulu Nah aku tuh bener-bener kaget dong Karena harga 20 ribuan Tapi tuh udah dapet kaos yang bagus Adem Dan ini tuh gak tebel Tapi juga gak tipis temen-temen Bener-bener halus gitu loh Jahitannya juga rapi Dan untuk sablonannya Dia tuh bener-bener tebel Jadi Gak gampang itu ya Apa gak gampang Sobek-sobek itu ya Untuk sablonannya Ini tuh bener-bener recommended ya Nanti yang mau samaan Aku taruh linknya di description box ya mam Nah ini tuh anak aku BB 15 kilo Pakai ukuran M bener-bener pas ya Oke lanjut Kita masak dulu Untuk kaldunya Pertama ini aku mau panaskan dulu Untuk kompornya Kemudian Masukkan minyak secukupnya Ini tuh saran aku Jangan banyak minyak ya mam Karena Kita mau Itu Mau Oseng udangnya dulu Nah kita Masukkan nolong bawang putih Kita tumis nanti Bareng sama Kepala udangnya ya Nah kita tumis dulu Untuk bawang putihnya Untuk numisnya Nanti jangan terlalu Kecoklatan ya mam Setengah mateng aja Kemudian nanti Langsung kita masukkan Untuk kepala udangnya Kemudian ditambahkan dulu Untuk jahenya ya Nah kaldu udang ini Bisa ditambahkan Pada menu MPAC Si kecil Sebagai penyedap rasa alami Mams Mams bisa coba Trik ini Untuk si kecil Yang memilih rasa Dan susah makan Selama masa MPAC Udang mengandung Banyak nutrisi Yang dibutuhkan si kecil Saat masa pertumbuhan Namun bunda Juga harus Memperhatikan Reaksi alergia Karena Seperti makanan laut Lainnya Udang pun dapat Menyebabkan alergi Udang adalah Salah satu Makanan laut Yang kaya nutrisi Dalam 85 gram udang Udang yang matang Terkandung 84 kalori Dan 20 gram protein Tidak hanya itu Udang juga mengandung Banyak mineral penting Yang bermanfaat Bagi perkembangan Bayi Mams Antara lain Kalsium Magnesium Fosfor Kalium Dan zinc Kandungan lemak udang Tergolong rendah Tetapi Kaya akan asam lemak Omega 3 Dan omega 6 Juga mengandung Antioxidan Dan iodium Manfaat kaldu udang Untuk MPAC bayi Antara lain Dapat mendukung Pembentukan sel tubuh Kemudian Kalsiumnya Mendukung Pertumbuhan tulang Dan gigi Mendukung Perkembangan otak Meningkatkan nafsu makan Menyehatkan jantung Serta membantu Proses pembentukan Sel darah merah Karena udang Bisa menyebabkan Alergi Pastikan Pemberiannya Sedikit demi sedikit Untuk mengetahui Respon tubuh Si kecil ya Mams Salah satu caranya Adalah Dengan memberikan Dalam bentuk kaldu Seperti ini Mams Beberapa Gejala alergi Saat mengkonsumsi Udang Biasanya Adalah Gatal-gatal Atau eksim Pembengkakan Pada bibir Wajah lidah Dan tenggorokan Atau bagian tubuh lainnya Kemudian Hidung tersumbat Atau sudut bernafas Nyari perut Diare Serta Mual Dan muntah Nah Nggak kerasa Kaldu Sudah matang Dan seperti ini ya Penampakan kaldu Ketika sudah matang Aku memang Seringnya Tidak Memasak kaldu Itu dalam jumlah Yang banyak Mams Karena memang Aku kurang terlalu suka Menyimpan kaldu MPAC Terlalu lama Di dalam kulkas Nah Dalam sekali masak ini Biasanya Cukup Aku bagi Dalam Empat cup Ini ya Wadah Baby safe Ini ya Mams Dalam satu tray ini Kan terdapat Delapan cup Biasanya Aku buat Kaldu itu Dalam dua jenis Mams Empat cup Untuk kaldu udang Empat cupnya Untuk kaldu ceker Atau kaldu sapi Jadi Benar-benar praktis Jadi Kalau mau masak Tinggal pilih aja Mau kaldu ceker Atau kaldu udang Begitu ya Mams Ini tuh benar-benar Praktis banget Pokoknya Semua yang aku pakai Di video ini Udah aku taruh linknya Di description box Atau Mams Bisa juga Simak video aku Tentang Shopee haul Perlengkapan MPAC Yang udah aku Bikin di video sebelumnya Ya Nah Seperti ini Benar-benar praktis Oke Mungkin Sekitu dulu ya Sharing kali ini Semoga Sharing kali ini Bermanfaat See you di next video Assalamualaikum Sampai jumpa di video